Intro Halo guys, kembali lagi bersama Brugak Film Kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Break Layer Film ini dirilis pada tahun 2024 Menceritakan tentang seorang tukang bangunan yang sangat brutal Karena ternyata ia bukanlah tukang bangunan biasa, melainkan ia adalah mantan CIA Bagaimanakah keseruannya tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya Film diawali berlatar belakang di negara Yunani Kemudian pria berbaju hitam mendatangi kamar seorang wanita yang merupakan reporter berita internasional Si reporter yang bernama Greta ini adalah reporter yang tidak suka dengan pemerintah Amerika Terutama dengan CIA yang dalam satu bulan ini sudah membunuh dua orang reporter Lalu pria berbaju hitam yang bernama Radek ini memberikan Greta bukti-bukti pembunuhan itu Greta yang mendapat foto-foto bukti itu sangat senang karena akhirnya ia mendapat berita yang bagus Namun tak diduga Radek malah mengeluarkan senjatanya dan langsung menembak Greta Ternyata Radek inilah yang sudah membunuh dua reporter sebelumnya dan mengatasnamakan CIA Karena Radek ini memiliki dendam tersendiri dengan CIA sehingga ia ingin merusak namanya Tentu saja pembunuhan itu menjadi topik utama di berita internasional Aksi keji yang telah dilakukan oleh CIA itu mendapat kecaman dari semua negara di dunia Namun seperti yang kita tahu jika pembunuhan itu bukanlah ulah CIA melainkan ulahnya Radek Scene kemudian beralih ke kantor pusat CIA di Amerika Kita kemudian diperkenalkan dengan seorang anggota CIA yang bernama Kate Mendengar berita viral tentang aksi pembunuhan itu ia pun segera bertindak Dimulai dengan mengecek rekaman CCTV di sekitar hotel tempat pembunuhan itu Tak sengaja ia melihat sebuah foto yang agak mencurigakan Setelah diperbesar ia melihat fotonya Radek yang tak sengaja tertangkap oleh para wisatawan Didapatkan informasi jika Radek ini adalah mantan CIA yang sudah dinyatakan tewas beberapa bulan yang lalu Kate pun segera menghampiri atasannya yang diketahui bernama O'Malley Di sini Kate mengatakan jika ia sudah mengetahui siapa dalang dari semua ini Ia yakin jika pelakunya adalah Radek si mantan anggota CIA O'Malley pun menjadi bingung mengapa Radek memalsukan kematiannya dan melakukan semua ini Sin kemudian beralih kita kemudian diperkenalkan dengan aktor utama yang bernama Fail Dijeritakan jika Fail ini adalah mantan CIA yang kini sudah pensiun Dan ia memutuskan untuk menyambung hidupnya dengan bekerja menjadi tukang bangunan Ia saat ini sedang mendapat proyek untuk memperbaiki atap gedung Walaupun Fail baru dalam dunia pertukangan Namun ia terlihat sangat ahli dalam menggunakan cepangnya Setelah bekerja Fail kemudian mendatangi sebuah warung untuk makan siang Tak sengaja di sana ia bertemu dengan mantan atasannya dulu yaitu O'Malley Di sini O'Malley menceritakan tentang kasus yang menimpa organisasi CIA mereka Di mana salah satu mantan anggota mereka dulu yaitu Radek sudah mengacau Mendengar hal itu Fail pun terkejut karena ia tahu jika Radek sudah mati beberapa bulan yang lalu Dan ia juga mengatakan jika ia sudah tidak mau berurusan lagi dengan CIA Namun di sini O'Malley mengatakan jika ini bukanlah tentang CIA semata Melainkan negara mereka yaitu Amerika kini sudah dipandang buruk oleh negara lain Karena pihak Amerika terutama CIA dipandang sangat brutal dengan membunuh para reporter internasional Mendengar hal itu pada akhirnya Fail pun setuju untuk ikut kembali bergabung dengan mereka O'Malley pun memerintahkan Fail untuk pergi mencari Radek ke Yunani bersama dengan Kate Pada awalnya Radek ragu dengan Kate yang merupakan seorang wanita Namun pada akhirnya ia pun mau untuk pergi bersama dengan Kate Malam harinya saat Fail mengecek hasil pekerjaannya ia tiba-tiba teringat kenangannya dulu dengan Radek Dimana terlihat Radek, istri dan juga anaknya sedang bermain di pinggir pantai Disana ada juga Fail yang ikut bergabung bersama keluarganya Radek Namun saat sedang melamun, Fail tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang Tembakan itu membuat Fail harus terluka tepat di perutnya Namun Fail yang merupakan mantan anggota CIA tentu sangat berpengalaman dalam hal ini Ia pun mulai melakukan perlawanan dan membantai mereka semua dengan menggunakan jepangnya Hingga ia pun bergilantungan di atas gedung bersama dengan satu penjahat yang tersisa Disini Fail pun bertanya siapakah orang yang mengutus mereka Sebelum terjatuh, si penjahat itu pun mengatakan jika orang yang mengirim mereka adalah Radek Mendengar hal itu tanpa basa-basi, Fail pun langsung menghabisi si penjahat itu Kesukaan harinya, Radek dan juga Kate pun bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Yunani Mereka pun naik pesawat dan disini Fail memutuskan untuk tidur karena ia sangat kelelahan Sementara Kate mencari informasi tentang latar belakang Radek dan juga Fail Di sana, Kate mendapatkan informasi jika dulu Radek adalah sahabatnya Fail saat masih di CIA Suatu waktu, Radek sedang pergi melakukan sebuah misi rahasia seorang diri Dan ia meminta tolong kepada CIA dan juga Fail untuk menjaga keluarganya selama ia bertugas Namun sayang, CIA dan juga Fail ternyata tidak bisa menjaga keluarganya Radek Anak dan juga istrinya Radek dibunuh oleh kelompok musuh Itulah alasan mengapa Radek menjadi sangat dendam kepada CIA dan juga Fail Selama tempuh perjalanan yang cukup lama, kini mereka pun tiba di Bandara Yunani Mereka berdua kemudian naik mobil untuk menuju markas cabang CIA di sana Namun saat dalam perjalanan, Fail malah menyuruh Kate untuk mengubah arahnya Di mana Fail berencana untuk menemui seorang temannya yang akan membantu mereka mencari Radek Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tempat si teman yang diketahui bernama Patricio Ia pun menyambut hangat kedatangannya Fail karena sudah lama mereka tidak pernah bertemu Di sini, Kate sempat memarahi Fail karena mereka seharusnya ke markas cabang, bukannya ke tempat ini Fail pun menjelaskan jika Kate ingin menemukan Radek, maka ia harus mengikuti caranya Kemudian Patricio memberikan mereka berbagai pilihan senjata untuk beraksi nanti Setelah memilih senjata, Fail dan juga Kate pun memakai dandanan yang rapi Karena mereka akan berpura-pura menjadi pasangan untuk menyempurnakan penyamaran mereka Mereka pun segera pergi dari sana dengan mobil yang mewah untuk pergi mencari Radek ke pusat kota Di mana mereka harus menempuh perjalanan selama 15 jam untuk sampai ke pusat kota Hingga pagi pun tiba dan kini mereka pun sudah tiba di sana Mereka kemudian menginap di sebuah hotel Fail lalu menyuruh Kate untuk mandi karena mereka sudah menempuh perjalanan yang cukup lama Ternyata Fail sengaja menyuruh Kate mandi karena ia ingin pergi ke sebuah tempat Ia pergi untuk menemui seorang asisten pribadinya dulu saat masih bekerja di CIA Dan diketahui jika mantan asisten pribadinya Fail ini bernama Tai Di sini Fail pun menceritakan jika saat ini ia datang ke Yunani adalah untuk mencari Radek Mendengar hal itu Tai pun sangat terkejut karena ia tahu jika Radek sudah mati beberapa bulan yang lalu Fail lalu mengatakan jika Radek sebenarnya masih hidup dan saat ini ia sedang berusaha merusak nama CIA Ia bertanya kepada Tai yang saat ini bertugas di Yunani bagaimana caranya agar ia bisa menemukan Radek Tai pun menyarankan kepada Fail untuk menemui seorang informan yang kenal dengan Radek Selama dapatkan informasi itu Fail pun segera pergi mencari si informan itu Sampai di sana ia pun menemui si informan yang diketahui bernama Stan Terungkah fakta jika Stan dan juga Fail ternyata sudah seling mengenal Karena saat masih bertugas dulu Fail dan juga Radek sempat bekerja sama dengannya Di sini Fail pun bertanya tentang keberadaan Radek Stan yang mendengar hal itu pun tidak mau memberitahukan informasi tentang Radek Ia pun menyuruh Fail untuk pergi dan mencarinya sendiri saja Mendengar hal itu tanpa basa basi Fail pun langsung menghajar mereka semua Karena kalah jumlah Fail pun berusaha kabur dari tempat itu Dan beruntung Kate datang tepat waktu untuk menyelamatkan Fail Betapa baiknya Kate ini meskipun ia ditinggalkan namun ia masih mau untuk membantu Fail Di sini Fail pun meminta maaf karena ia pergi tidak memberitahu Kate terlebih dahulu Mereka kemudian mengikuti seorang anak buahnya Stan untuk mencari petunjuk Mereka lalu mengendap-endap masuk ke dalam rumah si anak buahnya Stan itu Fail yang merupakan seorang tukang bangunan pun menyadari jika ada sesuatu di balik tembok Karena ia melihat bata yang tersusun di tembok itu tidak simetris Ia pun memutuskan untuk membongkarnya dan ia menemukan beberapa dokumen di sana Di mana dokumen itu berisi sebuah informasi tentang satu reporter lagi yang akan dibunuh oleh Radek Karena si reporter itu sudah menyampaikan kritik pedasnya kepada CIA dan juga Amerika Radek berniat untuk membunuhnya agar citra CIA dan juga Amerika semakin memburuk Tak lama kemudian si anak buah itu pun masuk ke dalam rumahnya Ia pun menyadari jika ada penyusup yang sudah masuk Dan benar saja, tak lama kemudian Fail langsung menyerangnya dan aksi bakuhan tam pun terjadi Namun tentu saja Fail dan juga Kate berhasil membunuh si anak buahnya Stan itu Kesukan harinya terlihat Fail dan juga Kate sedang menunggu kabar dari Patricio Karena sebelumnya Patricio diminta untuk mencari keberadaan si reporter yang akan dibunuh oleh Radek itu Tak lama kemudian Fail pun dihubungi oleh Patricio Dan ia meminta Fail untuk segera datang ke sebuah tempat Karena ia sudah menemukan keberadaan si reporter tersebut Tak menunggu waktu lama Fail dan juga Kate pun tiba di tempat itu Terlihat si reporter itu sedang ngopi santai yang terus diawasi oleh Patricio Fail dan juga Kate pun bersiap-siap karena sebentar lagi Radek pasti akan datang untuk membunuh si reporter itu Namun tak diduga terjadilah unjuk rasa di tempat itu yang meminta CIA diusir dari negara Yodani Setelah mereka semua teralihkan, datanglah Radek yang langsung membunuh si reporter itu Fail pun sempat berusaha mengejar Radek Namun sayang Radek berhasil melarikan diri Setelah kejadian itu, Fail pun kembali mendatangi kediaman mantan asistennya yaitu Tai Di sini mereka berdua saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing Fail pun bercerita jika setelah pensiun dari CIA, ia memilih bekerja menjadi seorang tukang bangunan Sementara Tai selama bertugas di Yunani selalu merasa kesepian semenjak ia tidak bekerja lagi dengan Fail Hingga mereka pun terbawa suasana dan Fail sudah tidak tahan untuk menyemprotkan cairan rudalia Malam pun tiba, Fail dan juga Kate berniat untuk menemui Patricio di kediamannya Namun dari kejauhan, Fail melihat ada sesuatu yang agak mencurigakan Mereka pun masuk dan betapa terkejutnya mereka yang melihat Patricio ternyata sudah tewas dibunuh Tak lama kemudian, datanglah Stan dan juga para anak buahnya untuk mencari Fail Kemudian terjadilah baku tembak di antara mereka Namun sayang, Kate berhasil disandra oleh mereka sehingga Fail pun tidak bisa melawan Fail lalu meminta Stan untuk melepaskan Kate dan ia akan menyerahkan diri Mendengar hal itu, Stan pun mau untuk melepaskan Kate dan Kate pun segera pergi dari sana Setelah Kate pergi, Fail kemudian melemparkan sebuah tas yang berisi sebuah bom ke arah mereka Hal itu tentu saja membuat bom itu meledak dan menewaskan Stan dan juga anak buahnya Keesokan harinya, terlihat sekretua CIA yaitu O'Malley dan para anggotanya Datang ke Yunani untuk menemui para agensi CIA yang bertugas di sana Setelah berkumpul, O'Malley lalu menjelaskan jika Radek akan menghentikan aksinya Apabila mereka memberikannya sejumlah uang 100 juta dolar dalam bentuk bitcoin Karena sudah tidak bisa menghentikan Radek, akhirnya O'Malley dengan terpaksa harus memberikannya uang itu Radek juga meminta agar uang tersebut diantarkan ke sebuah tempat di pinggir kota Mendengar hal itu, Fail pun sangat kesal kepada O'Malley karena ia bodoh sudah menuruti keinginannya Radek Karena tersinggung dengan perkataannya Fail, pada akhirnya O'Malley pun langsung memecat Fail Ia juga menyuruh Fail untuk pulang saja ke Amerika karena ia sudah gagal dalam melakukan misi ini Kemudian sore harinya, kini terlihat Kate yang datang ke sebuah tempat Untuk mengantarkan Radek sebuah plastis yang berisikan uang 100 juta dolar dalam bentuk bitcoin Ketika Kate hendak masuk ke ruangan yang diminta oleh Radek, tiba-tiba Fail datang menghampirinya Ia lalu segera mengambil alih pekerjaan yang diberikan kepada Kate itu Ia pun masuk ke dalam ruangan dan ternyata ia tidak menemukan keberadaan siapapun di sana Ia hanya menemukan sebuah laptop yang memang disediakan oleh Radek Ketika plastis itu dimasukkan, semua uang pemberian dari CIA langsung ditransfer secara otomatis Tak lama kemudian, Radek pun melakukan video call dengan Fail Ia meminta kepada Fail agar jangan terus mengganggunya Ia juga mengatakan jika ia akan membunuh satu target lagi sebelum ia berhenti melakukan aksinya Di mana targetnya adalah Presiden Yunani yang akan melakukan pidato di tengah kota nanti sore Setelah semua uang ditransfer secara otomatis, sambungan telpon pun terputus Dan semua pintu yang ada di sana tiba-tiba terkunci Fail pun baru menyadari jika di sana sudah disiapkan sebuah bom yang akan meledak Namun dengan pengalamannya sebagai agensi CIA, ia pun bisa selamat dari ledakan itu Setelah berhasil selamat, akhirnya Radek muncul dan langsung ingin menabrak Fail Namun beruntung, Ket datang tepat waktu dan ia pun mengajak Fail untuk mengejar Radek Mereka pun akhirnya bisa menghentikan dan menabrak mobilnya Radek Namun lagi-lagi Radek berhasil kabur dari tempat itu Fail yang menyadari jika Radek akan pergi menghabisi Presiden Yunani pun segera mencarinya ke sana Kemudian kini terlihat si Presiden sedang menyampaikan pidatonya kepada masyarakat Sementara Fail masih sibuk mencari keberadaannya Radek Tak lama kemudian, ia melihat Radek yang menyamar menjadi kameramen dengan membawa sniper Fail lalu mengambil palu milik tukang bangunan dan ia pun langsung merobohkan panggung para kameramen itu Hal itu tentu saja membuat tembakan dari Radek itu meleset Fail pun langsung memukul tangannya Radek dengan palu sehingga Radek kini sudah tidak bisa berkutik Bahkan Fail pun tanpa basa basi langsung membunuh Radek Namun para polisi yang melihat aksi brutalnya Fail pun memutuskan untuk menembaknya Singkat cerita, kini Fail pun sudah ada di rumah sakit Terlihat di sana ada Ket dan juga Omeli yang tengah menunggunya Omeli lalu bertanya mengapa Fail harus menjadi seorang tukang bangunan Fail pun menjawab jika selama ia menjadi tukang bangunan perasaannya selalu bahagia Beberapa hari kemudian, Fail lalu kembali datang ke rumahnya Tai, mantan asistennya itu Tanpa, Tai yang saat itu akan meninggalkan Yunani untuk selama-lamanya Kemudian saat masuk, tak diduga Tai malah menurunkan senjata ke arah Fail Ia lalu berterima kasih kepada Fail karena uang 100 juta dolarnya kini ada di tangannya Terungkah fakta jika Tai ini adalah dalang dari semua ini Dimana dialah yang menghasut Radek sehingga Radek bisa berbuat sebrutal ini Setelah membongkar semua kejahatannya, Tai pun segera pergi dari sana Karena ia sudah menyewa para pembunuh bayaran untuk menghabisi Fail Fail pun kembali melakukan aksinya dengan cara membuat jebakan untuk para pembunuh bayaran itu Dan setelah masuk, mereka semua pun harus tewas dengan jebakan yang sudah dibuat oleh Fail tadi Sementara, Fail harus terjatuh dari atas gedung Tai yang melihat Fail yang masih selamat pun memutuskan untuk menabraknya Namun, tiba-tiba datanglah Kate yang langsung menabrak Tai hingga tewas Beberapa hari kemudian, kini terlihat Fail yang kembali bekerja menjadi tukang bangunan Karena pekerjaan seperti inilah yang membuat Fail merasa bahagia Sementara di kantor CIA, Omeli memberikan Kate kenaikan jabatan Karena ia sudah berhasil menyelesaikan misi ini Kemudian, film pun selesai Itulah dia alur cerita film kita kali ini Sampai jumpa di alur film berikutnya Terima kasih Terima kasih